Pak C.P.N. Masih di Mea Kulpa, kemarin kita sudah bahas, salah satu tantangan dalam hidup menggereja adalah keadaan finansial umat yang tidak merata. Hari ini kita mau membahas satu persoalan lain yang ada di dalam gereja. Kita tidak sedang mencari solusi ya, tetapi melihat keadaan aktual yang nyata dalam gereja kita. Apa itu? Kompetensi pengurus gereja. Seberapa sanggup pengurus gereja ini sebenarnya terlibat dalam menggembalakan umat. Dalam arti, ya dari antara umat untuk saling mendukung satu sama lain supaya menjadi gereja yang di dalamnya umat berjalan bersama. Nah, disini sebelum lebih jauh saya mau bertanya kepada para C.P.P.Bagaimana tanggapan teman-teman sekalian tentang pengurus gereja di tempatnya masing-masing? Bagaimana pemberian dirinya dan kompetensinya ya? Kesanggupan, kemampuan dalam menjalankan perannya? Saya pikir media sosial semacam ini memberikan ruang lebih bebas untuk memberi komentar pandangan yang selama ini barangkali tidak leluasa bisa disampaikan. Tetapi, kebebasan ini bukanlah kesempatan untuk sesuka hati menyampaikan kata-kata. Dalam arti, ide bisa tajam tetapi bisa dirumuskan dengan cara yang membuat orang tertarik mendengarnya. Jangan menjadi kumpulan kata-kata yang menyakitkan tetapi tidak membawa nilai. Nah, diharapkan ada pandangan tentang bagaimana situasi aktual pengurus dan apa harapan kita tentang pengurus gereja kita. Pengurus gereja memiliki peran yang sangat penting dalam hidup menggereja. Terutama, saya bahas ini dalam konteks kesukupan Agung Medan. Lebih dari setengah kegiatan hidup menggereja di kesukupan Agung Medan itu sebenarnya ditangani oleh awam. Katakanlah ada 20 stasi dalam satu paroki, 20 gereja. Ada dua pastornya. Hanya empat misak, empat gereja paling banyak itu atau lima yang pastor sendiri memimpin perayanya. Lima belas lagi itu dipimpin oleh umat sendiri dalam ibadat liturgi, ibadat sabda. Kita bisa bayangkan itu ya. Itu 20 masih lumayan itu. 20 gereja dalam satu paroki. Di tempat saya dulu ada empat puluh. Memang ada lima pastor. Katakanlah setiap pastor mengambil dua misak dalam satu hari minggu. Paling banyak sepuluh. Tiga puluh gereja lagi siapa yang memimpin ibadat pada hari minggu. Umat sendiri. Penting sekali peranannya. Mereka lah yang menggerakkan dan menjamin terlaksadanya ibadat mingguan di stasi. Serta kegiatan lain di lingkungan. Akan tetapi, umat mengatakan bahwa kurang kompetensi para pengurus gereja ini. Dan ini menjadi tantangan dalam mewujudkan sinodalitas kebersamaan dan keserentakan dalam berjalan. Masih cukup banyak pengurus gereja kurang mengerti dengan jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Karena ini, tidak banyak orang mau menjadi pengurus. Nah, orang yang mau, belum tentu mampu sebenarnya. Tetapi kemauannya jauh lebih mahal. Maka demikian kita terima dia sebagai pengurus juga. Diterima oleh gereja sendiri. Karena bebannya juga besar. Dia mau. Mungkin dia kurang mampu. Tetapi orang mencibir dengan gampang sekali. Bahwa dia tak mampu. Tetapi yang mencibir ini. Tak juga terlibat membangun gereja. Ini persoalan lama. Tetapi terus bergulir. Nah, bagaimana supaya gereja ini hidup? Tadi saya katakan lebih dari 50% keaktivitas hari minggu gereja itu. Justru ditangani oleh awam. Oleh umat. Nah, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Dengan baiklah istilah yang umum kita sebut. Bagaimana ini di BKD? Pengurus. Meskipun semangat. Tetapi belum cukup memahami tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Sangat kompleks ya. Katakanlah pastor sendiri pun sudah bertahun-tahun kuliah. Setelah di lapangan. Tidak semua juga dengan mantap menjalankan tugasnya. Padahal sudah menjalani sekolah khusus untuk itu. Nah, apalagi umat awam yang karena kemurahan hatinya. Terlibat dalam membangun gereja. Tugasnya sangat vital. Seperti di hari minggu itu. Tetapi tidak cukup dibenahi. Menekankan di sini sebenarnya. Pentingnya pembekalan. Supaya tahu tugas dan tanggung jawabnya. Ada umat mengungkapkan pengalamannya. Tentang pengurus gereja yang kurang terampil dalam memimpin ibadat dan berkobah. Nah, kita tidak sedang dalam posisi saling menyalahkan. Karena tidak ada buah akhir dari saling menyalahkan itu. Mencari siapa yang salah. Oh, kami tidak dibekali. Ketika dibuat pembekalan tidak datang. Mengapa? Ada keluarga yang harus diurus. Dan itu benar sekali. Karena yang di kampung biasanya yang kurang pastornya. Dan yang di kampung ini bekerja sebagai petani. Atau bekerja harian. Yang sebagian banyak waktunya tersita untuk menghidupi keluarga. Dan ini pula lah yang memiliki perhatian kepada gereja. Nah, kompleks situasinya. Nah, persoalannya dari umat yang memimpin ibadat itu. Kurang terampil dalam berkobah. Kurang komunikatif. Diskriminatif dalam pelayanan. Pernah ini saya dengar juga. Karena keluarganya, temannya yang menjamu dua lingkungan. Lengkap dengan pakaian albanya. Pakaian liturginya. Tetapi karena yang menjamu dua lingkungan kali ini. Tidak akrab dengannya. Seadanya saja. Soal memberi hati. Ada pembedaan. Terpotong tadi ya. Sedikit. Nah, ada pengurus gerejak yang kurang mendengarkan umat. Sehingga keterbukaan dan kerjasama kurang terjalin baik. Nah, dan dari hasil pengamatan, informasi yang dihimpun. Banyak umat yang kurang memahami panggilan pelayanan pengurus gereja. Tidak sedikit pengurus gereja yang kurang menghayati spiritualitasnya. Dan melihat tugas pengurus gereja sebagai suatu jabatan yang perlu dipertahankan. Ini menjadi persoalan lain. Post power syndrome. Setelah tidak menjadi pengurus. Karena usia. Karena periode berakhir. Menjadi oposisi. Oh, bukan begitu caranya. Kami dulu. Oh, bukan begitu cara. Memang salah yang muda-muda ini. Hal-hal semacam itu. Bukan sesuatu yang baru. Tetapi terus berulang. Terjadi ya. Ada pengurus gereja yang merasa kecewa apabila pada akhir periode tidak terpilih lagi menjadi pengurus gereja. Akhirnya yang bersangkutan tidak mau lagi terlibat bahkan malas hadir di gereja. Ada juga umat yang merasa kurang puas karena orang yang diharapkan teman atau keluarga tidak terpilih menjadi pengurus gereja. Dan akhirnya tidak mau datang ke gereja. Isu-isu semacam ini saya pikir sangat umum nyata terjadi. Maka saya pikir perlu berangkat dari hal-hal semacam ini. Tentu perlu juga mendalami pemikiran dari Johannes Christos Thomas atau Hieronymus. Tetapi seraya melihat ini sebagai situasi aktual berjalan bersama dalam gereja. Dan justru perbaikan tentang ini kita bisa lakukan dengan mendalami pemikiran-pemikiran dari Bapak gereja. Karena saya coba kaitkan ke sana. Karena mereka yang melihat gereja di awal pada perjuangan awalnya. Saya pikir ini isu menarik. Dan bisa dilihat dimana saja terjadi. Semoga ada komentar tentang ini di kolom komentar. Pace E. Bene